saya lewat sini, kondisinya kan hujan beliau itu tidur di dalam berubat, ditutupin pakai plastik saya sempat lihat itu ada kalau tidak salah anak istri Assalamualaikum Ya Allah lagi apa disini? ya, bobok oh, jadi tidurnya disini jadi berdua aja anaknya? di kampung di situ ada air jadi teman-teman di belakang itu di sana, kalau di Malang kalau di Malang jauh Pak dan juga mungkin diperhatiin lah sama pemerintah setempat biar dikasih tempat yang lebih layak layakkan selamat menikmati selamat menikmati oke guys Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatung selamat datang lagi di channel gue, Ego Andriano nah, hari ini kita lagi ada di mana bang? di Tambun nah, jadi kita ada di Tambun nah, ini udah jam berapa nih? udah jam 9 bang jadi tadi kita dari Yayasan Al-Fajar Al-Fajar Berseri nah, pas lewat gue dikasih tau nih sama bang ada apa disitu bang? ada sepertinya manusia terobak sebenarnya sudah berapa kali lewat ya sama berarti terlalu tempat terus oh, iya, iya tadi kan ada persiapan lihat jadi manusia terobak ini gimana kondisinya? kalau saya ngelihat kemarin kan waktu itu saya lewat sini kondisinya kan hujan beliau itu tidur di dalam perubak ditutupin pakai plastik oh, iya, iya saya sempat lihat tuh ada kalau nggak salah anak istri oh, anak istri berarti semuanya tidur dalam itu? sepertinya seperti itu oh, iya, iya jadi kita bakal ngunjungin ini teman-teman kita lihat dulu kondisinya nah, buat teman-teman tolong banget di-subscribe channel Bang Gondrong jadi, nanti gue taruh linknya di deskripsi jadi, channel Bang Gondrong ini channel sosial juga berbagi disitu ada channel berbagi juga teman-teman jadi, buat teman-teman harus tolong banget di-subscribe channel Bang Gondrong karena Bang Gondrong kerja di tentang sosial lah ya Bang betul-betul oke, langsung aja guys langsung aja kita samperin oke, yuk udah malam sih di bawah itu ya oke guys jadi, itu tempatnya guys itu ada gerobaknya kita samperin aja lah yuk selamat menikmati jadi, ya Bang iya iya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati assalamualaikum ya Allah ya Allah ya lagi apa di sini? ya, bobo oh, lagi bobo ya ada apa? saya relawan sosial ya ini, tidurnya emang di sini, Bu? iya oh, jadi tidurnya di sini, Bu? iya, iya jadi berdua aja berdua anaknya? di kampung oh, di kampung nah, tadi kita lewat ngeliat jadi, ini temen saya Bang Gondrong katanya dia sering lewat sini ngeliat kalau gimana, Bang? eh, waktu itu kalau nggak salah ada hujan, beringin tidur di sini, pakai plastik ya Bu, ya? saya pikir sama anaknya waktu itu iya iya tutup ya oh, tutup pakai plastik itu, Bu oh, pakai itu jadi, tiap malam di sini, Bu, tidurnya? iya iya malam di sini, siap di sini oh, gitu saya di sini, Bang, biar mereka lihat iya malam di sini, siang di sini iya kalian boleh tahu ini pekerjaannya sehari-hari apa? iya iya mulung oh, mulung iya 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 jadi, teman-teman Bapak ini maaf, Pak Pak siapa namanya? Pak Samin Pak Samin Pak Ibu? Bu Bu Hati Bu Hati Pak Samin sama Bu Hati, teman-teman jadi, ya, mereka sehari-harinya di sini ya, Bang? iya malam pun tidur di sini kita nggak tahu nih kalau hujan tetap di sini ya, Bu? tetap di sini ditutup pakai ini ya kenapa nggak cari kontrakan atau apa gitu, Bu? kalau ngontrak itu dibayar, kan? oh, iya iya iya, jadi karena nggak ada biaya juga gitu ya, Bu kalau di sini gimana mengontrak kalau mulung itu hari-hari juga buat makan dan makan dan makan oh, biasanya kalau mulung ini dikumpulin, kan? biasanya kalau dapat dua karung di dua berapa itu biasanya kalau dua karung dapat ruangnya? 40 ribu 40 ribu gitu jadi itu digunain buat makan jadi gitu, Bang kalau aslinya mana, Bang? kalau saya Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur mana? Surabaya oh, Surabaya saya juga orang Jawa Timur, Bang Surabaya Pasar Curi oh, Surabaya Pasar Curi kalau ibunya? Cikarang 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 kami iya kok nggak pulang ke Cikarang? ya, kemarin pulang, Bu dia mengingat oh, ibunya pulang, Bu iya iya maaf banget, Bu ini kan, Bu saya lihat ini kondisinya paling ini gimana, Bu? hidup berdua, apa nggak sempit, Bu? iya pas-pasan, ya? pas-pasan aja pas-pasan aja ke sedik-sedik gitu, kan? jatuh kepalanya di sana dan kepalanya oh, iya gitu, ya ya Allah, Pak pas-pasan aja, kan? pas-pasan aja, ya jadi gini, teman-teman, teman-teman bisa lihat sendiri saya nggak nggak kebayang gitu, teman-teman gimana? kalau hujan gitu loh masuk air nggak, Pak? kalau hujan? nggak, ya? karena ditutup ini, ya? iya kan ditutup nanti diganjur kayak kayu diganjur kayak kayu diganjur kayak kayu sini, ya? jadi nggak iya iya benar-benar, Bang iya kalau jadi air mengalir begini, Pak? oh tiap hari di sini, ya? gimana, Bang? abang lihat kondisi kayak gimana? lihat gimana, ya? susah nggak ngebayang tadi? susah, ya? ya, karena kemarin beberapa hari itu saya berapa kali lewat sini ngelihat pas posisinya hujan, saya ngelihat hidup pun pasti gitu karena pagi lewat sini gitu itu itu apa di sini? lupa-lupa banyak, beras inilah pokoknya beras ini, ya? iya 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 bu, maaf banget, bu mau nanya ini kan ibu tidur di sini sedangkan di sini buat kayak WC ataupun nggak ada di sini, bu misalnya untuk mandi atau kayak mau buang air besar itu gimana, bu? dari situ balik gua gitu datang oh, di situ? mau buang air di sana di situ di situ ada air? oh, jadi teman-teman di belakang itu di sana, Kalimalang Kalimalang? ya Kalimalang kan jauh, pak jauh, pak lumayan ada jalan kalau kalau mau mandi di Kalimalangnya nggak dapat tadi oh, gitu ya ya Allah biasanya pagi berangkar gitu, bu nyari pulang sore kemana aja? berobaknya tetap di sini oh, berobaknya tetap di sini berobaknya tetap di sini berobaknya taruh oh, gitu ya jadi dikumpulinnya di sini ya? berarti kalau udah lumayan banyak dijual ke pengumpul gitu ya? pengumpul dua karung dijual gitu dan dapatnya itu cuma 40 ribuan dan itu cukup buat makan ya, bu? dua doang ya Allah ya cukup ya dicukup-cukupin ya ya Allah mungkin buat teman-teman di luar sana ataupun youtuber mungkin ya ya betul influencer yang mau bantu bus pak siapa? pak samin teman-teman bisa datang ke sini apa lokasinya pak? ini antara Tambun Bekasi ya Tambun Bekasi ya ini masuk-masuk Tambun masuk Tambun di depan Toyota Auto 2000 di depan Toyota Auto 2000 nah, jadi halamannya tuh di depan Toyota Auto 2000 di dekat sil pembenzin sil pembenzin sil ini baru pembenzin sil ya teman-teman jadi teman-teman bisa temun ibunya di sekitar sini ya 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 gitu teman-teman ya kalau gak ada di sini di sana di sana ya ya Allah saya gak habis pikir pak tidur di sini gimana gitu pak ya pasti banyak nyamuk juga pak ya lumayan nah kalau nyamuknya rastar ya gitu ya iya ya ya Allah yang penting tetap sehat ya pak yang penting tetap sehat ya mungkin teman-teman bisa membayangkan kalau saat ini terjadi pada teman-teman sendiri iya itu kita harus saling peduli mungkin bisa kita saling membantu ada benar-benar gimana caranya moga kedepannya pas amin ini dibuatkan pintu riski yang dihatikan amin 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 dan juga mungkin diperhatiin lah sama pemerintah setempat gitu lah betul biar dikasih tempat yang lebih layak lah ya kan jangan sampai hanya yang indah-indah saja iya benar banget tapi dibalik kehidupan itu ada warga iya contohnya seperti ini mungkin itu aja ya ibu pak kita mau pamit iya kita mau pamit sehat-sehat ya pak nanti rezekinya lancar nanti yang dikerjakan halal itu aja sih nanti saya iya ini ada sedikit reski balapak terima ya terima kasih iya iya terima kasih ya mudah-mudahan berbatas assalamualaikum ya jujur bang iya pas pertama kali ngeliat kayak ya Allah gitu loh di tempat yang seperti itu dengan ukuran paling setengah meter kali bang yang tempat tidur gak nyampe ya gak nyampe setengah meter dan si bapak sama ibu itu tidur di dalam itu bang mungkin disitu kalau hujan gue gak gak bikin pikir itu hujan masuk dalam itu gitu loh dan kalau pasti banyak nyamuk juga bang lu bayangin bang gimana bang seandainya kita yang ngerasain hal itu gitu loh apa bisa bayangkan makanya mudah-mudahan kayak pemerintah tempat bisa perhatikan bagaimana saudara kita yang masih kurang beruntung ya iya bener banget minimal kasih tempat yang layak lah iya bener banget gitu masalah makan mungkin beliau bisa mencari iya tapi setidaknya tempat yang layak buat mereka ya gitu iya kemarin tuh aku ngeliat ngeliat ya itu kan hujan apa bang nah disitu adil tidur di lubang itu dengan tutupkan plastik ternyata benar tuh plastik iya cuma kelihatan tangan kecil saya pikir anaknya iya 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 udah berdua anaknya di kampung iya jadi mereka walaupun susah di Jakarta seperti ini tapi mereka iya bener di tempat yang layak dan mereka gak mau ngemis bang mereka lebih baik bekerja gitu loh iya iya jadi mungkin ada sedikit pesan buat saudara-saudara kita yang di luar sana gitu bang betul gimana bang mungkin untuk saudara-saudara kita tetaplah bersyukur dengan keadaan yang saudara sekarang dapatkan karena dibalik itu masih banyak saudara-saudara kita yang masih kurang beruntung iya bener banget kita juga sama saudara-saudara kita yang kurang beruntung ya bang iya bener banget kita begini bukan kok kita itu mencari apa nama apa sesuatu enggak enggak jujur kita tergugah dari hati iya saya sendiri juga dulu orang seperti itu bang yang seperti itu saya belum pernah rasain iya bener banget paling tidur di emberantuk iya iya intinya teman-teman saya juga dari keluarga sederhana biasa dari kampung tapi kalau saya melihat yang keadaan seperti ini jujur saya miris teman-teman hati saya sakit melihat mereka dengan keadaan seperti itu kayak gitu teman-teman di usia mereka yang udah tua gitu loh saya selalu ingat orang tua saya gitu loh betul betul mungkin melalui video ini mungkin bisa dilihat sama pemerintah setidaknya dikasih tempat yang layak lah ya bang betul tempat tinggal yang layak udah tempat tinggal yang layak ya tempat tinggal yang layak mungkin kasih makan gak apa-apa mungkin buat makan mereka nyari ya bener banget iya intinya gitu teman-teman buat teman-teman di luar sana yang masih ngeluh tolong lihat pada ras darah kita yang kayak gini syukuri apa yang kita punya sekarang susahnya kita belum sebanding apa yang mereka rasakan betul betul so terimakasih banyak yang udah nonton saya gondriano saya abang gondrong salam berbagi sobat peduli tunggu kita di luar sana selamat menikmati selamat menikmati